Halo teman-teman kembali lagi di Rubei 88 kali ini saya akan mereview drone terbaru dengan tipe B8 ini drone terbaru kemasan tasnya berbeda teman-teman seperti kemasan ini drone-tron harga Rp 600.000-700.000 saja kita buka teman-teman ini teman-teman penampakannya ini saya coba untuk review aksesorisnya dulu jadi dapat empat pintu paling-paling eh empat pintu paling cadangan tempat kabel tes tes terus empat paling-paling terus dapat openg openg terus dapat akhir-akhir yang paling-paling di bonus ini jarang sekali ya pada drone yang ngasih bonus gear terus yang ini kubah kubah untuk ke remote tuh yang ini terus buku manual ini manual untuk aplikasinya seperti biasa kebanyakan sekarang memakai aplikasi wvcam wvcam ini bukan manualnya keterangan untuk untuk karena ini kan bahasa Cina ini memang jadi jadi apa namanya keteranya bisa dibaca di sini ini remotnya temen-temen ini komponen sudah temunya ini remotnya power ini untuk power ini untuk mengaktifkan dan secara dinabraknya ini untuk landing otomatis take off otomatis ini headset smooth ini untuk trim terus ini untuk up camera down camera atau sebaliknya jadi nekturnya di sini kamera ini satu kali untuk speed tahan untuk foto ini satu kali untuk salto tahan untuk video ini yang jadi letak-letaknya juga ini remotnya seperti ini untuk HP ini temen-temen untuk drone-nya ini penampakannya kita buka dulu ini kelihatan untuk bodinya lebih besar dari drone k3 maupun i88 ini jadi lebih besar temen-temen ini kamera ada keterangannya lima megapiksel kamera drone nanti ini elektrik ini bisa digerakkan lewat remote tadi ini saya pesen yang satu kamera nanti bisa naik turun ke sini ini per sensor dinabraknya satu dua tiga empat atau empat sensor dinabrak sepertinya bagus untuk keren untuk body drone-nya sangat keren terus ini baterainya ini oh ini kita dapat 3,7 volt 2200 ampere untuk baterainya ini tampilnya cukup bagus emang ada dua varian warna orange dan silver metallic seperti ini ini bukan hitam belum ini keren juga tidak jika tidak tentu tergantung ke sefol metalik lalu kita sekarang coba untuk apa namanya untuk mengkonekan kita isi dulu baterai Aaaaaa Aaaaaa terbiasa di kabel kita hitupkan dulu kita hitupkan dulu terus kita pencet nah ini berhenti tapi kita kita goza bending kalau bending dia langsung setiap goza bending langsung otomatis sudah connect ke drone terus kalibrasinya ke dalam pojok ke dalam pojok bawah setelah itu saja kita langsung take off atau landing atau manual satu kali dua kali terbang ya gitu aja teman-teman nanti kita tunggu tes terbang di indoor serta kameranya juga Oke terima kasih terima kasih